3-1 Dan Wasit pun meniupulit panjang tanda pertandingan berakhir antara Persib Bandung kontra Arema Kronos dalam laga semifinal ISL 2014. Pemain dan ofisial Persib Bandung pun tumpah ruah dalam kegembiraan setelah mereka berhasil lolos ke babak final. Lolosnya Persib ke final seolah mereka sudah menjadi juara. Wajar saja karena tim Maung Bandung memang sudah lama puasa gelar. Hal ini pun disambut ratusan bobotoh yang hadir langsung di gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang selasa malam. Sejumlah pemain Persib pun menangis haru seperti Supardi Nasir, Emridwan, Madewirawan dan Ahmad Jufrianto. Mereka tampak sangat gembira dengan hasil lolos ke final. Di Kubu Arema situasi sangat berbeda. Kekecewaan mendalam terlihat jelas di raut muka sejumlah pemainnya. Meski sudah unggul terlebih dahulu dari Persib, namun mereka harus kecewa dengan hasil akhir yang harus diselesaikan dengan perpanjangan waktu. Arema pun harus kalah 1-3 dari Persib. Tim Maung Bandung sudah ditunggu Persib Pura-Jayapura setelah di semifinal pertama Persib Pura mengalahkan pelita Bandung Raya 2-0. Finalnya sendiri akan digelar 7 November mendatang. Terima kasih telah menonton!